Dalam perut bumi, masyarakat Jawa senantiasa menghubungkan dengan sebuah geliat ular raksasa yang ada di dalam perut bumi. Bahkan memang di gunung itu merupakan habitat bagi hewan-hewan biar, seperti ular, arimau, banteng ya. Jadi, misalnya, Jod, ini itu tuh, ular utama raksasa itu, besar sekali, panjang, hey, menakutkan, hey, hey, lari, hey, lari, hey, takut, hey, takut, hey, takut, hey. Terima kasih telah menonton! 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 gunung ketika terjadi goncangan atas proses vulkanolog dan tektonik yang ada dalam perut bumi masyarakat Jawa senantiasa menghubungkan dengan sebuah geliat ular raksasa yang ada di dalam perut bumi bahkan memang di gunung itu merupakan habitat bagi ewan-ewan biar seperti ular, harimau, banteng ya jadi misalnya, ini itu tuh, ular raksasa itu, besar sekali, panjang, menakutkan, lari eh, 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 ah, hari, eh, takut-tai, 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 eh, eh ya, ya ini kamar raksasa, ini kamar sekali biar berbicara dengan keras yang ada di dalam perut bumi ya, kita kamu balik, ya, kita kamu balik, ya di utama apa ya ini banyak ya ini ini tapi jamur bisa ketahan area yang sangat panas ini masaknya tuh panas sekali airnya panas 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 karena ini merupakan kawasan dari hutan rakyat Raden Furio yang terkenal dengan adanya ular pit viper yang dikenal dengan ular tanah berwarna coklat ya dan itu memiliki pisah yang sangat mematikan misalnya ular ini menyebar dari Vietnam, Kamboja, Laut, Semelanjung Malaya bagian utara termasuk dikenal dengan ular pit viper ini memang sangat berbahaya sekali cepat dalam menggigit dan suka menggigit serta kemudian diantara 700 orang yang tergigit 2% diantaranya meninggal menurut penelitian dan ini sangat berbahaya sekali dan perlu kuat pada sekali kalau masuk ke dalam hutan-hutan seperti ini termasuk daerah wisata termasuk ke dalam hutan rakyat Raden Furio kalau menampil jalan tetap kuas padai ular javanese pit viper yang sangat berbisa ya semoga menjadi pelajaran bagi kita semua ya ini fenomena sungai yang sangat langka tidak ada duanya di Jawa Timur yang merupakan sungai mendidu dan itu airnya penuh dengan asam yang mendukung ya luar biasa casnera ya kita akan sekali-kali melupakan sejarah selamat menikmati